Dan kita beralih ke Biro Yogyakarta, sudah ada Danita Riyadini. Selamat pagi Danita, silakan dengan informasi menarik dari Biro Jogja. Selamat pagi Andi Kumala, juga pemirsa. Pemirsa kita langsung menuju ke Kabupaten Pantul Yogyakarta. Menjelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Pantul Yogyakarta menggelar pasar murah sembako di lapangan Karangpalun, Imungkiri Pantul Yogyakarta. Dari semua komoditas dan bahan pokok yang dijual, truk beras langsung diserbu oleh masyarakat. Dalam pasar murah yang digelar oleh Pemkap Pantul ini, beras jenis medium dijual dengan harga Rp10.200 atau per paket 5 kg dijual dengan harga Rp51.000. Padahal harga beras di pasaran jenis medium dijual Rp14.500. Sedangkan jenis premium dijual dengan harga Rp15.400 atau per paket 5 kg dijual Rp77.000. Sementara di pasaran beras premium dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kita beralih ke Suleman, Yogyakarta. Pemirsa hujan abu, gunung merapi membuat tanaman pertanian milik warga di lereng gunung api. Ini terkena abu. Setidaknya ada desa di Dukacamatan di Boyolul, Jawa Tengah. Ini terdampak hujan abu. Salah satu desa yang terdampak hujan abu adalah desa Soroteleng di Kecamatan Velo Boyolul, Jawa Tengah. Hujan abu itu mengakibatkan tanaman pertanian warga terkena abu dan bila tidak dibersihkan akan mati dan membuat petani merugi. Abu juga terlihat di pekarangan hingga atap rumah warga. Sebelumnya, gunung merapi mengeluarkan awan panas guguran beberapa kali dengan jarak peluncur paling jauh 2.600 meter. Hingga saat ini, status gunung merapi masih berada di level 3 siaga. Pemirsa informasi yang kedua adalah informasi dari Boyolul, Jawa Tengah bukan dari Selawang, Yogyakarta, Boyursa. Dan demikian informasi dari Birogi Kayakarta. Kembali ke Anda, Andi Kumala di Jakarta. Baik, terima kasih Danita Ariadini mengabarkan langsung dari Yogyakarta dan sebelumnya ada Firda Jumardi dari Makassar. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.